Kalau diperhatikan ya di bulan-bulan ini sudah terjadi setidaknya dua kali perdebatan Atau mungkin bulan sebelumnya dan bulan ini Antara K.H.I. Madudin dengan Gus Rumail Bahkan yang terakhir yaitu tadi malam itu ada Pak Dr. Sugeng juga Tetapi setiap perdebatan itu memang selalu nampak Gus Rumail ini tidak pernah menyerang Tidak pernah membantah dengan benar-benar Tapi lebih kepada hanya sebatas presentasi Hanya sebatas menyampaikan argumentasinya Sepertinya tidak berusaha untuk mematahkan argumentasi K.H.I. Madudin Sehingga seringkali kita dengar kata Gus Rumail itu ya Kalau kelima tidak bertanya ya urusan Anda gitu Banyak orang yang berpikir ini sebenarnya Gus Rumail sekuat apa argumentasinya Kenapa dalam perdebatan itu kok tidak nampak sebagai ahli yang menguasai benar-benar dan membungkam gitu Itu banyak pertanyaan begitu ya Kalau analisa saya sederhana saja Gus Rumail itu sedang menyusun buku Sedang menulis sesuatu Dimana saya selalu mencatat ada kalimat-kalimat Gus Rumail yaitu Gentleman Agreement Jadi Gus Rumail itu terikat dengan perjanjian kontrak Perjanjian kontrak itu berkaitan dengan Mana yang sudah boleh diekspos, mana yang tidak Artinya Gus Rumail itu memang tidak sedang menggunakan senjatanya secara utuh Tetapi memang hanya mengeluarkan jurus kuda-kuda saja Ya ketika ada yang bilang mana datanya Gus Rumail Mana datanya, mana datanya Gus Rumail hanya bilang ada, ada tapi tidak dibuka Ya itu oleh orang-orang yang mungkin berpikirnya Sudah pro kepada G.M. Rudin Oh berarti Gus Rumail bohong itu Berarti tidak ada Padahal ini kan sesuatu yang gampang Pak Dipahami Kalau kita tahu latar belakangnya Orang mau nulis buku Seperti orang mau merilis film Itu tidak mungkin Pak Sebelum filmnya rilis itu Tidak mungkin sudah ada sinopsis yang utuh Ceritanya secara detail Tidak mungkin Ya ini terlepas karena bukunya adalah buku komersial atau tidak Tapi orang mau nulis buku itu Mesti Hanya tracernya saja yang dibuka Kalau film itu hanya trailernya saja yang dibuka Sehingga sepanjang Gus Rumail membuka data Itu hanya data-data pinggiran saja Tidak mungkin data utama Yang sangat mengherankan K.H. Imaduddin ini sudah tahu Gus Rumail tidak mungkin mengukap semua Tapi sudah digas Kalau Gus Rumail itu bohong Manuskripnya palsu Itu kitabnya tidak ada Bahkan di tulisan terbarunya itu Ya tantang saja Gus Rumail untuk mengeluarkan datanya Akhirnya ini menjadi sesuatu yang seolah-olah setak gitu Sebetulnya ada apa enggak sih Cuman kalau kita berpikirnya orang namanya nulis buku Ini kan ada jedanya Pak Artinya ada temponya Kapan buku itu dirilis Nanti kita bisa lihat Benar ada atau tidak ada Kan begitu sederhananya Dan saya justru kalau berpikir liar ya Kenapa Gus Rumail tidak membuat bantahan yang tajam Kepada K.H. Imaduddin Kenapa santai-santai saja Ya mungkin biarkan saja K.H. Imaduddin Terus hidup dengan opininya Terus hidup dengan argumentasinya Jadi enggak mati dulu Karena mungkin nanti yang akan membungkam itu ya bukunya Kalau sudah dibungkam di awal K.H. Imaduddin sudah patah di awal Nah terus bukunya untuk apa Toh buku itu ditulis Salah satunya adalah untuk menjawab K.H. Imaduddin Di bagian masalah data historisnya Atau dokumentasi historisnya Jadi pola perdebatannya ya sudah Sebatas itu saja pada akhirnya K.H. Imaduddin kan sejauh sudah bilang Ingin menjawab Challenge-nya K.H. Imaduddin Tetapi sampai sekarang oleh K.H. Imaduddin Memang belum dibuka Belum di-floorkan secara utuh Sehingga K.H. Imaduddin merasa belum terbantah Kan begitu ya Kalau bicara masalah teori ilmu nasab Udah jelimet ya Udah model-model ngelesnya Ya saya cuma ngutip Saya gak bohong Ya samalah Dalam masalah nasab juga begitu dia Ngutip-ngutip K.H. Imaduddin dipotong-potong K.H. Imaduddin dipotong-potong Ganti-ganti Ibaro Al-Abdal dan sebagainya Jadi udah gak seru masalah itu ya Tetapi ini lebih serunya lagi kepada Sudah diapresiasi bener-bener Tantangan K.H. Imaduddin itu Untuk menyajikan dokumen Sehingga Gusumil menjawabnya Dengan mencari dokumen itu Nah sejak awal Gusumil sudah bilang Itu ada Bahkan yang sezaman pun ada Tapi yang dibuka Baru yang Isnad Sunan Tirmidi Salah satunya ya Begitu juga di Arbaon Itu pun belum di floor Yang saya lihat sudah Bener-bener dibedah itu Yang Sabat di akhir tulisannya Sunan Tirmidi ya Yang ada ijazahnya itu Yang ketika pertama kali Baru diposting satu lembar Udah dianggap itu palsu Tulisannya itu Padahal di kontennya Nasab itu kan dibuka Perlembar itu Dan sudah ada yang dipotong Kertasnya untuk di uji karbon Dan tantangannya Gusumil santai Santai saja Kalau gak percaya ini Adalah manuskrip tua Datang Ke perpustakaannya Ada kodenya itu Perpustakaannya di Turki Atau dimana gitu Tanya Bener gak ini sudah di uji karbon Kalau gak Gak mau neliti Gak mau datang Gak mau jauh-jauh Tapi modalnya Cuman saya gak percaya Ah itu bohong Itu kertas baru Apa harganya Anda Sebagai intelektual Pak Atas dasar apa Anda berbicara itu Terus Seberapa penting Kepertayaan Anda itu Artinya kalau Anda Tidak percaya Apa Bukan dengan kebenaran Anda siapa Anda tidak percaya Urusan-urusan Kepertayaan Anda Apa Kan begitu Apalagi sudah terbukti Menceroboh kan Kita pede bilang satu lembar Gak nyadar Terus Kenapa harus menjadi patokan Kalau Anda tidak percaya Berarti salah Apa urusannya Kan begitu sebenarnya Jadi Apa Apa artinya Anda bilang Tidak percaya gitu Apakah kepertayaan Anda itu Menjadi ukuran Tapi Gus Rumil Orang Jawa sih Santun ya Jadi tidak pernah berbahasa Sekasar itu Hanya bicara ya Kalau Anda tidak percaya Tidak apa-apa Mestinya Kalau Anda menuduh Itu palsu Anda buktikan palsunya Orang Anda lihat aja Belum sudah menuduh Palsu Bayangkan ya Sudah Ngelihat aja Enggak Nyari aja Enggak Sudah bilang palsu Temuan orang Gimana cara Merasionalkan Ucapan-ucapan Seperti itu Apalagi Kalau kita pakai Narsip penting Memang kalau Anda Pertaya Terus Anda tidak Pertaya Apa korelasinya Apa fungsinya Apa urgensinya Dengan sebuah Kebenaran Kebenaran itu Bukan tergantung Anda pertanya Atau tidak Bukan tergantung Anda tahu Atau tidak Cuma Orang itu Punya standar Kalau menuduh Palsu Apa bukti Palsunya Bagaimana Anda Membutuhkan itu Palsu orang Anda Lihat aja Enggak Tapi Gusumil Tidak pernah Benarasi setajam itu Apalagi Masalah Muftiyaman Masih Berkelit Bagaimana Bisa seorang Yang katanya Peneliti Dan akademik Sudah tahu Mengutip sesuatu Yang tidak jelas Dan terbantau oleh Kenyataan Masih ngerasa Enggak salah Hanya bermain bahasa Loh Saya kan bilang Ada di berita Ya kalau bilang Ada di beritanya Iya Pak Memang ada Tapi beritanya itu Palsu Bapak sebarkan Terus Bapak Tidak salah Begitu ya Begitu Jadi berdebat Berapa kalipun Ya akan tetap Seperti itu Tidak akan Jauh-jauh Dari situ Makanya Kita saja Yang waras lah ya Sambil menunggu Gus Rumir Selesai urusannya ya Baru nanti Akan menjadi Sebuah Pemberitahuan Sebuah Sebuah Informasi Yang mungkin Tuntas lah Ya kalau Tetap akhirnya Ke Haji Malin Gak percaya Ya kembali lagi Kepada rumusan awal Anda siapa Anda tidak Pertaya Apa urusannya Gitu Tidak ada Sesuatu itu Ditentukan Benar-salah Dengan kepercayaan Atau Ketidakpercayaan Anda Jadi bukan Siapa-siapa Gitu Gak ada nilainya Anda percaya Dan gak Pertaya Urusan Masing-masing Begitu Kenapa Karena siapa Si yang Kepertayaannya Lalu menjadi Tolong ukur Apalagi Tau aja Enggak Sudah Enggak Pertaya Kan Hanya Orang-orang Tolong Saja Yang menganggap Kalau KM Enggak Pertaya Berarti Itu Enggak Ada Wah Apa-apaan Itu Orang Itu Kalau Udah Banyak Salah Itu Enggak Boleh Diambil Tidak Boleh Seseorang Itu Diikuti Kalau Sudah Sering Asal Ngomong Asal Bicara Salah Satunya Adalah Dia Tidak Tau Itu Benar Itu Salah Tapi Sudah Dia Bicarakan Dia Tidak Teliting Padahal Kitabnya Hilang Malah Dia Bilang Kitabnya Orang Lain Palsu Itu Sudah Di Depan Mata Tidak Bisa Ditawar Orang Orang Seperti Ini Sebetulnya Sudah Layak Untuk Dipertanyakan Pembicaranya Sudah Dia Berbicara Sudah Banyak Sekali Hal Hal Yang Keliru Tidak Masuk Akal Apalagi Mau Dianggap Sebagai Patokan Kalau Dia Pertaya Berarti Benar Kalau Dia Enggak Pertaya Berarti Salah Kalau Untuk Komentator Komentator Robot Di Youtube Ya Bebas Tapi Kalau Kita Berfikir Waras Masa Begitu Allah Komentator